Arya Kepakisan yang juga dikenal sebagai Seri Nararya Kresna Kepakisan adalah Pati Agung Ida Dalam Seri Aji Kresna Kepakisan, Adi Pati Bali yang dikirim oleh Majapahit setelah Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Sebagai kisatria yang kediri, tentu saja Arya Kepakisan memiliki hubungan kekerabatan dengan Sat Arya Kahuripan yang terdiri dari Raden Cakradara, Arya Damar, Arya Kencang, Arya Kutawaringin, Arya Sentau, dan Arya Pudak karena Arya Kepakisan adalah juga keturunan Raja Seri Air Langga. Menurut buku Babad Arya, kisah perjalanan para Arya, kesatria yang kediri merupakan keturunan Seri Air Langga dari jalur Permaisuri, sedangkan kesatria yang kekuripan merupakan keturunan Seri Air Langga dari garis silsilah selir. Hai sahabat, Tapsugi disini kembali menjumpai Anda lewat kanal Balikjani. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita mengenai leluhur dan keturunan Arya Kepakisan, seorang tokoh yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya sejenak memperkenalkan buku terbaru saya, berjudul Luikudarma, sebuah novel berlatar belakang sejarah yang berkisah tentang seorang biksu Buddha asal India yang sempat belajar ilmu silat dan kanuragan di gunung Batukaru Bali sebelum berkelana ke Tiongkok untuk menyebarkan ajaran Zen dan mengajarkan ilmu silat yang kemudian dikenal sebagai Kung Fu. Bagi sahabat yang ingin memiliki buku ini, silakan pesan lewat kolom komentar atau hubungi WA nomor 0818-2785-0857. Untuk mendelusuri asal-usul Arya Kepakisan, kita harus kilas balik ke masa ketika Erlangga terpaksa harus membagi kerajaannya menjadi dua untuk menghindari pertikaian di antara anak-anaknya yang sama-sama berhak menggantikan kedudukannya sebagai raja. Dari permaisuri, Erlangga mendapatkan keturunan tiga orang, yaitu Sri Sangramawijaya, Sri Semarajaya, dan Sri Jayawarsa. Sedangkan dari selirnya, ia menurunkan tiga orang putra juga masing-masing bernama Sri Semarakarma, Sri Alangjung Ayas, dan Sri Semarutsaha. Sebenarnya, yang dicalonkan untuk menjadi pengganti Erlangga adalah Sri Sangramawijaya, putri sulungnya. Namun, karena Sri Sangramawijaya mengunturkan diri sebagai putra mahkota, Erlangga mengalami kesulitan untuk menunjuk penggantinya sebab putra-putranya yang lain sama-sama merasa berhak. Awalnya, Erlangga mencoba mengutus Empu Beradah untuk menemui Empu Kuturan yang pada waktu itu merupakan orang kepercayaan penguasa Bali. Mahendra Datta dan Udayana guna minta persetujuan agar salah seorang putranya dapat diangkat menjadi raja di Bali. Namun, Empu Kuturan menolak permintaan Erlangga karena calon raja untuk Bali sudah ada, yaitu adik Erlangga sendiri. Karena itu, untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putranya, Erlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua. Pembagian itu dilakukan pada tahun 1041 dengan bantuan Empu Beradah. Kedua kerajaan itu adalah, pertama, kerajaan jenggala yang terletak di sebelah timur dengan kahuripan sebagai ibu kotanya. Kedua, kerajaan panjalu atau kediri yang terletak di sebelah barat beribu kota Daha. Kerajaan yang dibagi menjadi dua itu kemudian secara berturut-turut diperintah oleh keturunan Erlangga. Sejak tahun 1042 hingga 1052, kerajaan panjalu atau kediri diperintah oleh Sri Semarawijaya. Raja ini memiliki lima orang putra yaitu Sri Kameswara Pertama, Sri Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, dan Sri Koncaryadipa. Setelah Semarawijaya, sejarah Indonesia tidak mencatat adanya raja yang berkuasa di penjalu atau kediri. Namun, menurut sumber lain disebutkan bahwa Sri Semarawijaya diganti oleh adiknya yaitu Sri Jayawarsa yang berkuasa sejak tahun 1052 sampai 1115. Pada tahun 1116 tampil seorang raja lain bernama Sri Baweswara yang memerintah sampai tahun 1134. Selanjutnya, Sri Baweswara digantikan oleh Sri Jayabaya. Demikian seterusnya, tampu pemerintahan di Panjalu atau kediri dipegang oleh keturunan Air Langga sampai raja terakhir yang bernama Sri Kertajaya alias Danang Kendis. Sementara itu, kerajaan Jenggala diperintah oleh Sri Semarakarma dengan gelar Sri Maharajama Panjigarasakan yang berkuasa sejak tahun 1042 sampai 1052. Ia kemudian digantikan oleh Sri Alangjung Ayas yang berkuasa sejak tahun 1052 sampai 1059. Setelah itu, Sri Alangjung Ayas digantikan oleh Sri Semarawijaya. Sejarah mencatat bahwa kedua kerajaan yang masing-masing diperintah oleh keturunan Air Langga itu tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Masing-masing pihak ingin menguasai satu sama lain. Maka pada tahun 1135, kerajaan penjalu atau kediri menundukkan kerajaan Jenggala sehingga kedua kerajaan bersatu kembali. Ada pun raja yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Jayabaya. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung sejak tahun 1130 hingga 1160, kerajaan jadi semakin baik dan berkembang. Pada masa itu digubah berbagai kitab. Seperti Empu Panunuh yang menulis terjemahan Kitab Hariwangsa dan Gatot Gacet Seraya dan Empu Sedah menulis Baratayuda. Sedangkan Empu Tanakum mengubah Dubdaka dan Ratna Sanjaya. Seperti telah disebutkan, Raja Kediri terakhir adalah Sri Kertajaya alias Dandang Genis. Pada tahun 1222, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, Akuwu atau Bupati Tumapel yang merupakan bawahan Kediri. Setelah mengawini Kendedes, Janda Tunggul Ametung, Ken Arok lalu melakukan pemberontakan terhadap Kediri dan berhasil menundukkan Dadang Genis. Akibatnya, seluruh wilayah Kerajaan Kediri dipersatukan oleh Ken Arok di bawah kerajaan baru bernama Singasari. Akan tetapi, data kelola pemerintahannya tetap dipercayakan kepada keturunan Raja-Raja Kediri. Sebagai pengganti Dandang Genis, Raja Singasari mengangkat Sri Jaya Sabah, yaitu putra Sri Kamiswara II sebagai Raja Kediri. Sri Jaya Sabah mempunyai seorang putra bernama Sri Sasra Jaya yang memerintah di Kediri sejak tahun 1258 hingga 1271. Sri Jaya Katuang, putra Dandang Genis yang kemudian menggantikan kedudukan Sri Sasra Jaya ternyata dapat menundukkan dan menguasai Kerajaan Singasari sehingga Kerajaan Kediri yang semula dikuasai oleh Kerajaan Singasari berbalik menguasai Kerajaan Singasari. Akan tetapi, setelah Raden Wijaya berhasil menundukkan Sri Jaya Katuang dan mendirikan Kerajaan Majapahit, maka hancurlah Kerajaan Kediri. Setelah takluk di bawah Majapahit, semua mantan Raja Kediri dan keturunannya, termasuk Sri Sasra Jaya, dicopot gelar Sri-nya dan diganti menjadi Arya atau Kesatria. Sejak saat itulah muncul sebutan Arya yang Kediri atau Kesatria yang Kediri. Dan Arya Kepakisan yang pada tahun 1352 ditunjuk sebagai Perdana Menteri atau Pate Agung, Raja Bali Sri Aji Krishna Kepakisan adalah putra Sasra Jaya. Di Bali, Arya Kepakisan kemudian memiliki dua orang putra yaitu Pangeran Nyung Ayo dan Pangeran Madi Asa. Kedua putra Arya Kepakisan ini selanjutnya menurunkan banyak Pratisentana di Santero Bali, diantaranya Igusti Batanjeruk yang kemudian menurunkan Raja-Raja Karangasem lewat putra hangkatnya yang bernama Igusti Oke, sedangkan Igusti Agung Maruti menjadi Cikal Bakal Raja-Raja Mengui. Demikian cerita mengenai leluhur dan keturunan Arya Kepakisan. Semoga bermanfaat. Rayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!